selamat sore teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini saya mau berbagi cerita di sore hari ini tanggal 3 Januari awal tahun 2021 ini mau berangkat masuk ke lahan karet untuk mencari rumput untuk pakaian ternak baru masuk sudah terlihat ya ini jalanan lecin berbatu baru saja habis hujan yang ini wah jadi penuh tantangan ini masuk sampai di lahan karet di hutan ini kiri kanan terlihat gambaran rumput yang hijau ini cocok sekali nih jadi santapan target utama pengaritan baru masuk berapa ratus meter ini sudah dikejutkan dengan jalan yang bergelok tajam menukik dan sangat icin disini ini saya terjatuh wah gubrak guys Oke lanjut lagi ya ini sampai di tengah termatau ini sepertinya jalanan jalur untuk terapai sini nah terlihat tapak-tapak roda trail ini ke atas tinggi banget saya mau naik tujuannya soalnya ini kan mencari rumput juga rumput 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 ini dua-duanya sih satu kali gayung-gayung sudah tiga pulau terlaku ini oke lanjut menyimak terus jalanan saya ini saya pati penempatan ini sudah mulai sore ya ajar layang ini nah akhirnya saya berhenti di agak tepi ini enggak berani di dalam-dalam karena sepi banget nah lanjut nih mau merumput wuah lagi asyik merumput ternyata betul jalur tadi memang untuk lintasan rabes ini terlihat teman-teman pencinta berapa sedang asyik berolahraga aduh kecil lagu mudaku ini langsung buku ini pengen ikutan oke udah dapet nih satu ikat ini udah cukup lah untuk kasih makan ternak walaupun tadi sempat nyungsep terjatuh sampai rumah terbayar lunas lah ini sapi ternak-ternak penggemukan semuanya doyan jadi nggak rugilah di berkorban sampai jatuh-jatuh sampai kandang sapi-sapi pada makan dengan lahat oke ini itu cerita saya di sore ini terima kasih sudah menyimak tonton terus ya sampai jumpa lagi di petawalangan selanjutnya selamat menikmati